Adama yang dirahmatkan Allah Ta'ala, dengan terciptanya diri yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan menjunjung tinggi komitmen kita sebagai seorang Muslim, maka disitulah yang disebut dengan komitmen seorang Muslim yang utuh. Jadi terciptanya diri kita dengan nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan komitmen seorang Muslim yang utuh. Sesuai dengan surat Al-An'am ayat 153. Tolong dihafal ya, surat Al-An'am ayat 153. Ini tafsir dari surat Al-Fatihah. Ini namanya tafsir ayat dengan ayat ya. Kan Al-Fatihah kita bacanya apa? Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah, ini jalan yang lurus nih. Bapak-bapak, ibu, komitmen ya. Yaitu surat Al-An'am ayat 153. A'udzubillahimbinasyaitonirrojim. Dan inilah jalanku yang lurus itu. Inilah jalan Islam. Ikutilah jalan itu. Nah, jama'in dirahmatilah Allah Ta'ala. Itu yang disebut ihdina sirat Al-Mustaqim. Jalan Islam. Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang lurus. Gitu. Dan Nabi SAW ketika menafsirkan ayat ini, menyampaikan ayat ini sambil membuat garis lurus. Garis lurus dibuat oleh Nabi. Sambil ketop-ketop ke pasir. Nih, jalan yang lurus nih. Jalan yang lurus. Wa la tatabi usubula. Wa la tatabi usubul. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Jangan. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Karena Nabi kemudian membuat garis melengkung. Karena Nabi membuat garis lurus, kemudian membuat garis melengkung putus-putus. Dan jangan ikuti garis melengkung ini. Jangan. Kenapa? Karena nantinya akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Dan itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian semua. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan itu yang memiliki komitmen yang utuh dan tidak mudah luntur. Jadi orang yang memiliki komitmen yang utuh yang didapat dari ketakwaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ciri-cirinya tidak mudah luntur. Tidak pelinpan. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Dia tidak seperti itu. Kalau dalam bahasa indonesianya bilang begini, dia menari bagaimana gendang ditabuh. Dia kembangkan layar kemana angin bertiuk. Jadi tidak punya prinsip dia ini. Tidak punya komitmen. Angin kemana diikut kemana. Mana komitmennya sebagai seorang muslim yang utuh. Jadi sekali lagi, komitmen muslim yang utuh itu adalah terciptanya seorang diri yang bernilai tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu ciri-cirinya tidak mudah goyah, tidak mudah luntur. Tidak ngikutin arus. Terkembuh lagi. Buhi itu apa bui? Buhi itu kalau ditimbang enteng. Terus kalau dimasukin ke air, ikut arus. Nanti jangan. Itu bukan komitmen seorang muslim.